Pemirsa KPU Kabupaten Batanghari sedang pagi mengadakan komputer asisten tes atau CAT untuk 179 orang calon panitia pemilih kecamatan. Dijadwalkan tes CAT untuk penerimaan PPK dalam pemilihan serentak 2024, tuntas selama 2 hari dari 8 kecamatan sekabupaten Batanghari. Bertempat di ruang labor komputer SMK Negeri 1 Batanghari, dalam pelaksanaan ujian tes CAT terlihat peserta calon PPK bersaing mendapatkan nilai terbaik untuk menuju langkah berikutnya. Harapan Nami Komisioner KPU Batanghari menjelaskan, dalam satu sesi pelaksanaan tes CAT diikuti 40 peserta, sebanyak 179 peserta calon PPK dalam 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari. Kebutuhan PPK setiap kecamatan akan direkrut sebanyak 3 kali kebutuhan, yakni 15 peserta di setiap kecamatan. Dari 15 orang tersebut dilanjutkan langkah berikutnya dengan mengikuti tes wawancara. Sebelum ada, sebanyak 302 pendaftar yang mengupload ke aplikasi Siakbah. Setelah dilakukan verifikasi bahan, 179 yang dinyatakan lulus verifikasi bahan. Untuk total jumlah yang ikut CAT keseluruhan itu 179. Itu untuk semua kecamatan banget ya? Untuk semua kecamatan. Dari sebelumnya ada berapa pelamar? Nah dari semua pelamar kan ada 304. Karena banyak dari pelamar kita yang tidak melingkati bahan, sehingga tidak menunjuk administrasi. Ini yang 179 tadi, ini adalah orang yang sudah duduk secara administrasi. Setelah sudah selesai, nanti langsung keluar nilainya. Jadi kami, Kabupaten Matanis, pakai 15 besar. Habis 15 besar, nanti setelah itu diumumkan. Nah untuk selanjutnya mereka berhak untuk ikut seleksi wawancara. 15 besar ini untuk satu kecamatan? Kecamatan, betul. Setelah mengikuti tes CAT, hasilnya secara resmi akan diumumkan dalam rentan waktu mulai tanggal 9 hingga 10 Mei 2024. Bagi yang lolos dalam tes CAT, akan berkesempatan mengikuti tahapan wawancara yang diagendakan tanggal 11 hingga 13 Mei 2024. Tugas yang langsung akan dilaksanakan PPK, pasca dilantik adalah verifikasi faktual terhadap dukungan andai ada calon perorangan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.